Hai bau nah itu rasanya turun atau disini aja di bawah ben gak dikira omong kok ini kita kok gak bau orang tamu betahnya ini yang penting ini buka dulu ya temen-temen ya Nah ini seperti ini temen-temen jadi kalau mungkin biasanya banyak pilihan sih Pak ya pilihan itu kadang dikasih jaring yang terpisah antara kotoran dengan air kencing ya itu bisa kebetulan kalau saya itu enggak pakai jaring tapi kita buat oval seperti ini jadi bisa turun sini turun di tengah-tengah ini yuk kita coba buka ya ini kotorannya kering teman-teman ya ini kering bisa dilihat ini paralon Pak kita kasih paralon ini nah ini ini jarang ini jarang ada yang tahu ini heheheheh kusi paralon untuk pencengnya ya jadi ini kita lubangi Pak nanti ini kita kasih lebih lubang-lubang ya ini turunnya ke situ Pak bisa dibuat kesapan terus ini Aduh 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 nah ini ternyata sini Pak ini berapa 24 kira-kira empat dim sampai sepanjang kandang jadi air kencingnya ini otomatis masuk di sini terus ini ya ini ke mana ini akhirnya ini yang kering ya akhirnya kotorannya kering tinggal ngambil dipakai terus satu hal kalau jaringan punya ini manfaatin limbah ini kulit kopi ya ini kulit kopi itu nanti bisa disebarkan dikit-kir ditani ya untuk ngurangi bau ya untuk sekurang bau bisa dicampur juga dimakan di makannya akan keringnya gitu jadi itu ya resepnya itu sampai sebar apa kulit kopi ya kulitnya ya ini kan kita congkrainnya juga bau Pak ya jadi lebih kesam ini ngambilnya tiap apa kita bersihkan itu ya setengah bulan sekali ya setengah bulan sekali kita bersihkan kalau yang sering setengah bulan apa kita bersihkan ya model baru ini dikasih paralon masuk ini penting ini karena belum banyak yang kasih tahu ya besar ya seperti ini Oke nah ini temen-temen kita kasih lubang-lubang seperti ini nanti turunnya ke sini ya tentunya ya ya sip 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 sederhana tapi bermakna ini dan lebih awet Pak ya gara-gara enggak baunya gara-gara air kencingnya dipisah iya apa ada taburan kopinya ya dua-duanya Pak dua-duanya itu berpengaruh ke soal bau kotorannya jadi ya kalau kopi itu untuk menyerap aroma terus pemberitah karena antara kotoran sama hitam kunyibet terpisah sehingga yaitu minim-minim banget baunya bisa meminimalisir aroma lah kandang yang biasanya itu kan bau ya teman-teman semua bisa datang ke sini dan langsung buktikan ya iya Pak iya sip 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 mas Fauzi luar biasa ilmunya nanti teman-teman nanti ini dapat ilmu dari mas Fauzi ilmu yang bermanfaat ini selamat menikmati